Nah, yaudah dari foto-foto itu sebetulnya pelanggan-pelanggan tuh udah mulai, udah banyak yang follow sebetulnya Perjuangan gue itu adalah gue bikin foto, produksi foto sebanyak-banyaknya dan gue post di Instagram gue Halo Botankers, kembali lagi bersama saya Om Botak di acara spesial kita nih yang kita namanya Podcast Botankers Nah, disini kita udah kedatangan tamu Ijoy Hatta, honor dari Sinan Pagi Katering Nah, teman-teman, kalau yang belum pernah, ini teman-teman cari di Topopedia, di Shopee Mantep banget, sayur dan matenatnya nih ya Tapi, kita hari ini bakal ngomongin soal makanan, ya tentunya yang enak-enak dan tentunya daging-daging gimana caranya teman-teman bisa jualan makanan fresh ya, terutama di marketplace Karena ini jarang banget dan ini tamunya spesial banget Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botankers, ya teman-teman boleh klik join membership Teman-teman disana kalau ngambil member, ada 100 lebih video, teman-teman bisa belajar gimana caranya scale up ya jualan teman-teman di marketplace Tadi di Shopee, Tokopedia, Lazada Kelas iklan, semua kelas-kelas daging yang berbayar, kita masukin kesana, pokoknya daging banget Nah, langsung aja kita mau ketemu dengan tamu kita nih ya, Ijoy, thank you banget udah mau datang di studio kita Boleh kenalin diri dulu dan tokonya jualan apa? Harus apa deh, halo, tapi Botankers ya Nama saya Joy Hatta Gue itu owner salah satu di Sinar Pagi Catering di marketplace ya Terus, apa lagi ya, jualan online sebetulnya sih, apa ya, belum lama ya Jadi ya, memang sekarang lagi asik aja nih jualan online gitu loh Nah, nggak jauh-jauh dari makanan Kalau gue sih, sukanya makan Jadi ya, nggak jauh-jauh sama makanan Tapi kok tubuhnya bisa slim kayak gini, rahasianya apa nih bro? Rahasianya olahraga, oh Nggak ada rahasia spesial Iya, olahraga, oh Gitu Kemana kalau follow IG-nya dia itu banyak tips soal olahraga dan diet nih Jangan olah makan ya, padahal ownernya jualan makanan Gimana caranya jualan donat tapi tetap kurus Iya, jadi udah jualannya lontok sayur, nasi uduk, donat, tapi badan tetap kurus Wah, itu musuh semua nih Ada triknya makanya harus Ada triknya Jangan lu pakai poin makanya Ijoy Hatta ya At Ijoy Hatta ya Jualan makanan di marketplace ini baru lu mulai pas kapan? Jadi gue baru jualan di marketplace ini tuh pas pandemi Bener-bener pas pandemi Bener-bener pas pandemi Iya, bener-bener pas pandemi Karena sebenarnya cateringnya kan udah dari jaman gue kecil lah ya Cateringnya ya Udah ada ya Udah legend lah ya di daerah Ngorakarang Tapi online-nya ini pas pandemi Berarti ngebentuknya ini karena waktu itu Karena dalam panik gitu ya Atau gimana sebenarnya Jadi kayak antara kepaksa sama iseng-iseng sama penasaran gitu Jadi kayak pada saat waktu itu kan tiba-tiba ditutup Kita gak boleh kemana-mana Terus ibaratnya catering rantangan juga ditutup tuh Ya kan Omset turun drastis semuanya terus bingung kan Maksudnya gimana ya Jualan rantangan juga tutup Bayangin dari pelanggan yang biasanya Ya ada 600 sampai 1000 pelanggan Terus tiba-tiba mereka stop dong Pasti takut terima makanan dari luar segala macem Jadi kayak Apa yang kira-kira Sedangkan kita juga punya karyawan yang emang Udah digaji bulanan kan Gak mungkin juga kita suruh balik pulang kampung kan Jadi kayak Ya udah kita coba untuk Eh coba yuk marketplace nih Kayaknya lagi trend Karena kebetulan Gue itu om Pas 3 bulan atau 4 bulan sebelum itu Gue itu jadi talentnya Boleh gak sih gue sebut salah satu Salah satu Tokopedia Jadi gue itu Di hire sama Tokopedia Untuk jadi talent Bikin kelas seller Buka toko baru Nah jadi kayak Ini bintang iklan juga nih guys Sive jobnya banyak Jadi gue tuh sebenernya gak tau Apa-apa gitu Soal buka toko Buka toko online tuh kayak apa gitu ya Gak ada kebayangan nih Jadi kayak Yaudah gue ikutin Casting Gue kepilih Terus tiba-tiba ada syuting Sekitar 6 sampai 7 Project gitu Seri Sorry Nah habis itu Baca script kan Harus hafal Lama-lama kan ngelotok juga ya Kita ngulang-ulangin terus Oh buka toko Di marketplace Kayak di Tokopedia Gampang Oh pas gue baca Kayaknya gampang ini ya Nah cuman gue gak kepikiran Ah ya gue cuma mikir gini Ah nanti kapan-kapan cobalah Isang buka gitu kan Iya Eh tiba-tiba beberapa bulan berikutnya kan Tiba-tiba Pandemi-pandemi Ampe bener-bener harus ditutup Nah disana tuh pas gue Kayaknya gue harus buka nih Coba lagi gitu kan Gue cobalah Gue inget-inget Gue buka lagi Youtube Karena itu udah di Youtube Kan udah ada kan Yaudah gue langsung Praktekin aja gitu Udah gue buka Yaudah gue iseng Terus Apa nih yang kira-kira nih Oh kayak gini tips-tipsnya Harusnya begini-begini nih Karena gue yang ngomong kan Oh iya 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 Tipsnya harus begini Yaudah gue praktekin aja semuanya Nah teman-teman cari nih Di Tokopedia Kayaknya masih ada tuh Di tahun 2020 ya Yang mukanya Si muka hijau ini ya Yang kajarin Gimana ya Iya tapi gue masih tirus banget Sekarang udah agak-agak Programnya apa nih bro Programnya-programnya nge-gym tuh Si om botok nih bisa aja dia up gue ya Aduh Terasarannya gimana caranya Jualan makanan Tapi tetep langsim Badan tetep berotot ya Rahasia makan donat Makan warbang sayur Sama ras hidup Sinar pagi catering ya Betul betul Di Tokopedia Ntar gue diomilin om adera Wah ini menyesatkan nih Menyesatkan gitu ya Iya Nah jadi waktu lu buka Itu kan lagi awal COVID tuh ya Betul Jadi Gimana sih caranya set up Dan apalagi itu kan Sebenarnya layuran jadi gitu ya Betul Gimana cara jualan dengan menggunakan marketplace Karena orang kalau pikir kan Wah gue pake Bojek pake Grab aja Atau pake Shopee Food ya Buat jualan makanan fresh ya Kenapa lu pake marketplace Iya jadi Pertama itu karena Untungnya Gue itu udah ada Ibaratnya kayak apa ya Kolam lah Gue punya IG kan Instagram itu sebetulnya Tahun udah sekitar 2 tahun lah Gue udah Coba kembangin Jadi gue bikin konten-konten Sebetulnya kontennya juga Simple karena dulu belum jamannya real Jadi masih foto-foto Nah yaudah dari foto-foto Itu sebetulnya pelanggan-pelanggan tuh Udah mulai Udah banyak yang follow sebetulnya Jadi pada saat tiba-tiba Lockdown Nah gue dari sana tuh Lebih jorjorin aja tuh Gue bikin konten Terus gue infoin sama pelanggan-pelanggan Kalau misalnya kita itu Buka nih di Tokopedia Bisa nih order di Tokopedia Sama Shopee gitu Jadi kita kayak jorjorin ke mereka Infoin ke mereka Kasih kira-kira promo-promonya apa gitu Jadi kayak bikin mereka Oh iya iya gampang ya Yaudah mereka coba order Ada juga sih yang misalnya mereka masih gaptek Karena kan kebanyakan kita ada juga Ibu-ibu yang udah di atas Empat puluhan yang kayak Follower lu banyak ibu-ibu di atas empat puluhan ya Follower sidar pagi Bukan IJ Hatta Bukan Tapi kalau dari IJ Hatta juga ada Banyak Banyak Tapi om-om juga banyak Coba ibu-ibu doang Eh gue gak pernah nanya lagi lanjut guys Lah ini om sih suatu dia Iya gitu Jadi kayak Yaudah gue infoin aja semua disitu Terus jadi Awalnya itu gue belum jualan donat Jadi awalnya cuma lontong sayur Karena kan emang produknya kan Lontong sayur nasi uduk Iya kan Gue ya lapar nih Udah makan belum nih Gue sih udah makan om Jadi gue Awalnya cuma lontong sayur Mas nasi uduk Jadi orang-orang yang Gak bisa Beli Di Tempat Gak bisa makan di tempat Ya mereka juga gak mau keluar Karena takut ya mau gak mau kan Mereka harus Beli kan order Jadi kita iklan-iklanin aja terus Terus Akun gue Terus gue ada Partner gue juga Gue suruh sebar Pokoknya ke temen-temen Yaudah kita bantu Post Kalau kita tuh Buka di Tokopedia Kasih link Kasih info Cara ordernya seperti apa Segala macam Whatsapp Whatsapp belum ada tuh dulu Gue jadi belum Belum bangun lah Kayak Grup Whatsapp Gitu belum ada Nah sekarang gue udah pelan-pelan Mulai lagi nih Kumpulin nih Karena ada juga ternyata yang Komunitas Orang Apa ya Gak melek sama Teknologi Jadi mereka masih yang Ibu-ibu yang Cuman tahunya tuh Grup Whatsapp aja Jadi sekarang gue Di broadcast atau grup Whatsapp Gue beli Di Instagram Jadi di Instagram tuh gue broadcast Ini kalau mau Whatsapp Pesannya ke sini ya Dulu belum ada Baru adanya di nomor pasar Di sinar pagi Rumah restoran Nah itu di pasar Morakarang kan Nah adanya disitu Cuman tutup Nah tutup Jadi yaudah kita di Instagram Itu udah bener-bener Kayak kita manfaatin aja Instagram tuh Info apa Kita terus Terus misalnya Produksi kita hari ini Mau kirim ke siapa Segala macam itu Yaudah kita aktifin aja tuh Bikin orang Apalagi kan namanya Pandemi Orang kan gabut ya Pastikan mereka Sering banget Ya medsos Mau gak mau Ya kan Liatinnya Youtube Medsos Yaudah Kayak pas pandemi itu Dulu gue makan lebih mewah Dibandingin sekarang Maksudnya lebih mewah tuh Lebih mewah Karena semua orang Pada jualan makanan Akhirnya kita juga Karena takut keluar Kita beli kan Semua temen jualan apa Yuk kita beli Dibandingin sekarang Sekarang kayaknya ya Biasa aja gitu ya Betul Dulu kayaknya makanannya Jauh lebih berlimpah Lagi awal ya Dan kita kan Sebagai temen Misalnya temen kita jualan Beli Ya beli Support Oh iya Kita beli nih Yang ini Gue juga beli Punya temen gue bikin Oh lagi apa Yaudah Gue beli Nanti dia juga Gantian beli Gitu Nah Berarti dari awal Ngebangunnya Di Di Topet Ya Juga di Shopee Gimana caranya Lalu itu bisa bangun Brand Sinar Pagi Di Topet sama Shopee Sampai Kemarin tuh Istilahnya masuk Nominasi Karena Gue bilang ini cukup unik ya Karena lo jualan Makanan fresh Yang Untuk makanan fresh Itu bagus banget Penjualannya Di marketplace Apa yang lo lakukan Yang membedakan Dengan orang-orang lain Karena pasti Gue rasa Gue tak terus Di rumah kan juga Kalau kepikiran Mau jualan apa Yang menjual makanan Langsung yang pikirannya Cuma makanan apa Yang bisa dijual Di marketplace Itu kan PR Dari segi packagingnya Gimana caranya Lo jualannya Lo pakai Apa gitu Apa sih Sebenarnya Yang membuat Lo tuh bisa Bangun Sinar Pagi Sampai ke sekarang Iya pertama tuh Jadi Gue itu Bangun brandnya itu Ya dari Pertama kan dari Instagram Pasti Gue itu juga Ibaratnya Kalau misalnya nanti Botakers-Botakers Ini pada Lihat ya IG-nya Sinar Pagi Catering ya Itu tuh Foto-foto Itu Semua gue yang foto Gitu Gue Ada dulu banget Itu gue Pakai hire Fotografer Tapi semuanya Ujung-ujungnya nanti Ribet Terus kadang Gak seperti yang gue mau Terus jadi kayak Mungkin gue emang Orangnya agak-agak detail Jadi kayak Aduh Kadang gue banyak kecewanya Akhirnya gue belajar sendiri Di saat pandemi itu Online course tuh Gue foto Akhirnya gue Bikin Foto-foto yang cakep Jadi bikin orang tuh ngiler Jadi dulu tuh karena gue Belum ada real sih ya Belum trend tuh real Jadi gue Yaudah gue berusaha Untuk bikin foto tuh Cakep dulu aja Jadi pada saat orang Ngiler Gue arahin tuh Ke marketplace Itu Fotonya lo pake Makanan asli Atau pake Pake yang fake Supaya bikin orang ngiler Asli om Gue mah gak bisa Kalau kayak gitu Makanan fake Gue gak bisa Gak bisa Gue taunya sebelumnya ini Cuman ya Gue arahin dengan cara Teknik lightingnya Atau Segala macem Itu aja gue pake handphone Gue gak pake kamera SLR Atau gimana-gimana Gue gak Gue pake handphone aja Gak pake Istilahnya bahan dami Yang macem-macem Iya Untuk bisa membuat foto Itu keliatan menarik Nah gue usaha itu PR gue Jadi gue tuh Waktu di awal itu Emang Perjuangan gue itu Adalah gue bikin foto Produksi foto Sebanyak-banyaknya Dan gue Post di Instagram gue Dan Itu bisa dibilang Yang membuat Sinar bagi cepat naiknya Karena fotonya Dibandingin Kalau yang jual lontong sayur Kan banyak Iya Bisa lontong sayur Kita ke depan juga Ada yang Abang lontong sayur Di depan kan Lo bisa beli Harganya ya Paling berapa Kenapa harus beli Sinar pagi gitu Karena fotonya Dan Iya mungkin Itu salah satunya om Dan satu lagi ya Mungkin Bukannya sombong atau gimana om Tapi kalau liat Lontong sayur sinar pagi Itu harganya itu Bukan kayak lontong sayur biasa Jadi kayak misalnya Itu udah di atas rata-rata Ibaratnya gini Kayak misalnya Gila gue mau beli lontong sayur Harga 45 ribu 50 ribu Di Mendingin gue beli yang murah Lebih murah Maksudnya standarnya Lontong sayur 25 ribu 28 ribu Sebetulnya udah meriah gitu kan Nah Gue jual Di marketplace itu Di Tokopedia Itu tuh dulu ya Untuk standar Lontong sayur aja tuh Starting tuh 38 ribu Itu kosong Gak ada lauk Kalau udah sama lauk Itu sekarang Udah sampai 70 ribu Lontong sayurnya 70 ribu Iya Dan laku Laku alhamdulillah Dan gak bikin gendut Kalau itu sih Tergantung ya Cara makan Tergantung om Makan yang seminggu Mungkin gak ya Seminggu sekali aja om Gitu om Jadi isyanya apa tuh Bisa bikin 70 ribu Atau memang Kelezatan Pasannya Enggak Yang pasti tuh Setiap Kalau dilihat testimoni Di Tokopedia Di Shopee Pasti semua pada Lihat pertama Emang Porsinya Kalau porsi Lontong sayur kita Itu mungkin bisa berdua lah Ibaratnya Kalau orang biasa Katanya Gila ini Gede ya Jadi Porsinya tuh gede Puas gitu makannya Tapi orang yang banyak makan Makan itu juga puas Gitu Nah Terus kemudian Emang kita Dari Daging Terus ayamnya Segala macem Ya kita Juga pakai Ibaratnya yang Daging rendangnya Juga jangan yang Keras Kita juga yang empuk Pakai daging sengkel Terus kemudian Ayamnya kita juga gak pakai Ayam negeri Jadi ayam Kalasan gitu Jadi kayak ayam kampung lah Semi ayam kampung lah Tapi Emang lontong sayur ada ayam sama daging? Ada om Ada ya? Ini gimana sih om? Bukannya udah pernah coba Ada om? Ada ya? Ada Lontong sayur pasti Misalnya kayak Oh iya 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 kan Kalau yang ini spesial Kita pakai rendang sapi Atau pilihannya bisa pakai Rendang ayam Pakai gulai ayam lah Kalau orang biasanya Bilihatnya gulai Lontong sayur Sultan Sultan Yang lu pernah cerita itu Yang buat gue tarik juga Kan selain lontong sayur Bestsellernya ya Temen-temen mesti coba nih Bagi dua ya Ini kalau lagi dengerin Pasti ngiler Harus coba Lontong sayur Di sinar pagi Catering Carinya di Tokopedia Itu udah muncul Atau ketika lontong sayur Pasti munculnya Betul Betul Yang gak iklan ya Yang gak iklan Bestsellernya kedua itu Setelah lontong sayur Nas yudu Kata donat Oh yang kedua Donat Nah Kok bisa donat